Dari arena ke arena, Spot News Radio Kata Kita, Spot News. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di ala AFC 2022, Laga Bali United melawan Kedah Darul Aman FC akan diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayandit Tagianyar, Bali pada Jumat 24 Juni 2022 malam. Pada pertandingan ini, pelatih Bali United Stefano Jugura Teko mematok target kemenangan. Demi membawa poin penuh di kandang, Teko pun disebut telah mengantongi kekuatan tim berjuluk Sang Kenari itu. Belansir dari situs resmi Bali United pada Kamis 23 Juni 2022, musim ini kekuatan klub dengan warna kebesaran hijau dan kuning sedikit berkurang, usai ditinggal oleh sejumlah pemain kuncinya. Sang Kapten Badrul Bahtiar dan Rizal Ghazali hengkang ke Sabah FC dengan bebas transfer. Sementara itu, back tengah Renan Alves juga dilepas ke Barito Putra. Kepergian para pemain itu coba disiasati dengan mendatangkan amunisi anyar. Namun dari sejumlah rekrutan baru, nama Sang Striker mencuri perhatian. Mendatangkan Ronald Ngah dari El South SG ternyata berbuah baik bagi sektor penyerangan Kedah FC. 7 gol dari 9 penampilan bersama squad kenari di ajang Liga Super Malaysia berhasil ia torehkan. Saat ini Kedah FC telah mengemas total 13 gol. Itu berarti pemilik nomor punggung 18 itu berkontribusi lebih atas separuh gol squad kenari. Kehadiran striker asal Kamerun ini tentu patut diwaspadai oleh barisan pertahanan Bali United. Keempat, back yang turun harus memberikan perhatian kepada striker berusia 30 tahun itu untuk menghambatnya mencetak gol. Kombinasi pemain belakang Serdadu Tridatu telah terbukti ketangguhannya sepanjang Liga 1 2021-2022. Torehan 16 catatan dirbobol musim lalu menjadi bukti sahih kokohnya lini belakang Bali United di Liga Domestik. Kini ujian berat pun harus dijalani oleh Leona Tupamahu dan kolega dalam menjaga jantung pertahanan Serdadu Tridatu di kancah Asia. Fokus dan kedisiplinan menjadi modal penting agar mampu menunjukkan penampilan solid. Perjalanan Bali United di Piala AFC 2022, tim kebanggaan Pulau Dewata ini tampil konsisten menjadi wakil Indonesia di ajang AFC Cup. Sejauh ini, Bali United telah tampil sebanyak dua kali di ajang bergengsi antar klub benua Asia ini. Dari dua penampilan itu, Bali United tampil mengecewakan di kancah Asia. Menyendang status sebagai runner-up Liga 1 2017, Fadil Sausu dan kolega berhak bertarung di babak penyisihan AFC Champion League 2018. Dengan format dua ronde, Bali United dibawa asuhan Widodo Ceputro meraih hasil sekali menang dan kalah. Pada laga ronde pertama menghadapi Tampines Rovers, 16 Januari 2018, Serdadu Tridatu berhasil menang telak dengan skor 3-1 berkat gol Fadil Sausu, Ili Jasma Sojavik dan Hanis Sagahara. Berkat hasil ini, Bali United berhak melaju ke ronde kedua. Namun langkah anak asuh Widodo Ceputro ini harus berhenti di tangan Chiang Rai United. 23 Februari 2018, tim asal Thailand itu berhasil mengalahkan Bali United 1-2. Akibat kekalahan itu, Serdadu Tridatu turun ke kompetisi AFC Cup 2018. Tergabung dalam grup G bersama Yangon United dari Myanmar, Global Cube FC dari Filipina, dan VLC Thanh Hoa dari Vietnam, Bali United masih belum mampu berbicara banyak. Dari enam laga, Serdadu Tridatu hanya mampu meraih lima poin hasil satu kali menang, dua kekalahan, dan tiga imbang. Catatan tersebut membuat Bali United menjadi juru kunci dan gagal lolos dari fase grup. Kesempatan kedua berlaga di Asia kembali datang bagi tim kebanggaan masyarakat Bali ini. Berkat torehan gelar juara Liga 1 2019-2020, Bali United berhak maju ke babak kualifikasi AFC Champion Leach 2020. Serdadu Tridatu dibawah asuhan pelatih Emral Abus ini, kembali bersuatampines rovers pada ronde pertama penyisihan 14 Januari 2020. Kemendangan telak lima tiga atas wakil Singapura itu, menjadi modal positif Bali United melangkah ke ronde kedua penyisihan. Menghadapi Melbourne Victory pada laga kedua, Serdadu Tridatu harus menerima kekalahan besar 0-5 pada laga yang dihelat 21 Januari 2020 silam. Langkah Bali United menuju Liga Champion Asia pun harus kembali pupus. Meskipun demikian, Spa Sojevic dan kolega masih berkesempatan bermain di AFC Cup 2020. Bali United harus berjuang menghadapi Kuang Nin FC dari Vietnam, Svevieng FC dari Kamboja, dan United City FC dari Filipina di Grup G. Menjalani tiga pertandingan Serdadu Tridatu hanya mampu menang satu kali dan menderita dua kekalahan. Bali United kembali menjadi juru kunci dengan koleksi tiga poin, tepat di bawah Svevieng yang unggul head-to-head. Kompetisi AFC Cup 2020 lalu pun harus dihentikan, akibat pandemi COVID-19 meski masih menyisakan tiga pertandingan. Musim ini, anak Asus Stefano Cugurateko akan mewakili Indonesia untuk ketiga kalinya di ajang AFC Cup. Bali United memulai kipranya di Grup G bersama Kedah Darul Aman FC dari Malaysia, Visaka FC dari Kamboja, dan Kaya FC Iloilo dari Filipina. Belajar dari hasil buruk di dua edisi sebelumnya, Bali United harus mampu berbicara lebih banyak dan berprestasi. Dikutip dari Tribun Bali.com, prediksi susunan pemain Bali United melawan Kedah Darul Aman FC di Stadion Dipta Gianyar. Bali United melawan Kedah Darul Aman FC akan berlangsung pada 24 Juni 2022 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Berikut ini merupakan prediksi susunan pemain Bali United melawan Kedah Darul Aman FC. Di keeper ada Emerido, Komang Ariantara, Nadeo Argawinata, dan Raka Surya Handika. Serta di bagian back ada Jajang Mulyana, Ardi Idrus, Agus Mahendra, Komang Tri, Wilian Pakeko, Leonatu Pamahu, Haudi Abdillah, Gunawan Dwi Cahyo, Andika Wijaya, Riki Fajrin. Sedangkan di gelandang ada Ramdhani Lestaluhu, Nofri Setiawan, KD Dimas, Rizki Pelu, Hariono, M. Sidik Saimima, Muhammad Rahmat, Brawan Nauri, IKD Agung, Eber Besa, Fadil Sausu. Di posisi depan ada Privat Mbarga bersama dengan Hendra Adibayau, Irfan Jaya, Lerbi Elianri, Yabe Seroni. Dilansir dari official website Bali United, Koceteko memohon kepada supporter Bali United agar mendukung Serdadu Tridatu. Bali United akan segera memulai kiprahnya pada Piala AFC 2022. Dengan status sebagai juara Liga 1 2019-2020, Serdadu Tridatu tentu tidak ingin hanya sekedar menjadi pelengkap. Tiga tim tangguh dari kawasan ASEAN pun telah menunggu pasukan Serdadu Tridatu di fase grup. Bergabung dalam grup G Piala AFC 2022 pada fase penyisihan grup. Armada tempur Stefano Duguratego harus menaklukkan Kedah Darul Aman FC. Kemudian Bali United akan melawan Fisaka FC dari Kamboja pada tanggal 27 Juni 2022. Sedangkan tanggal 30 Juni, Bali United akan menghadapi Kaya FC Iloilo dari Filipina. Bali United harus mengalahkan Kedah untuk dapat melaju ke babak berikutnya. Pada Jumat 24 Juni 2022, Bali United akan melakoni laga perdananya menghadapi Kedah Darul Aman FC. Squad sang kenari julukan Kedah Darul Aman FC pun telah tiba di Bali sejak Senin 20 Juni 2022. Untuk beradaptasi serta memulai latihan tim, menyendang status sebagai runner-up Liga Super Malaysia, Kedah Darul Aman FC berpotensi menjadi lawan tangguh bagi Serdadu Tridatu di grup ini. Saat ini anak asuh Aidil Sherin ini masih menepati peringkat keempat kelas main sementara Liga Malaysia. Dengan koleksi 14 poin hasil 4 menang, 2 kalah, dan 3 hasil imbang. Kedah Darul Aman FC sendiri tengah dalam tren negatif di kompetisi domestik. Usai belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dengan rinjian 2 kalah dan 1 imbang, terakhir kali skuad sang kenari menang adalah saat bersua penang FC dengan skor 2-1 pada 17 April. Meskipun demikian, Bali United tetap patut mewaspadai sang lawan sebab Kedah Darul Aman FC memiliki keunggulan atas Serdadu Tridatu jika ditingjau dari sisi kebugaran pemain. Hal itu pun terjadi karena tim dengan warna kebesaran hijau dan kuning ini mempunyai waktu istirahat lebih panjang sebelum bertarung di AFC Cup ini. Terhitung mereka memiliki waktu persiapan selama lebih dari 1 bulan sebelum bertanding pada 24 Juni. Kedah Darul Aman FC terakhir kali berlaga 17 Mei lalu melawan negara 9 FC. Seharusnya sang kenari akan berjumpa Johor Darul Ta'zim, JDT pada 19 Juni dalam lanjutan Liga Super Malaysia, tetapi laga itu harus ditunda. Kondisi itu berbanding terbalik dengan Bali United yang hanya memiliki waktu efektif selama 3 hari saja. Sebab Serdadu Tridatu baru merampungkan laga di Piala Presiden 2022 menghadapi Persebaya Surabaya pada 20 Juni. Pelatih Bali United Stefano Cugrateko pun mengomentari kondisi itu. Meski sang lawan memiliki keuntungan dari sisi persiapan, tetapi pelatih asal Brazil ini tetap menghormati Kedah Darul Aman FC. Kolektor 3 gelar juara Liga 1 ini juga mengaku telah mengantongi peta kekuatan sang kenari. Apalagi coach Teiko juga pernah melatih klub Malaysia, Kuala Muda Naza pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuatnya mengetahui karakteristik permainan klub-klub asal negeri jiran itu. Kedah Darul Aman FC seharusnya sudah bermain melawan JDT, tetapi pertandingan itu ditunda. Waktu tunda itu pasti dimanfaatkan mereka untuk datang lebih kuat. Tim Kedah Darul Aman FC adalah tim tradisional dari Malaysia. Saya juga sudah pernah bekerja di sana, sehingga tahu klub kuat serta pemain bagus di sana. Kami harus respek dengan Kedah Darul Aman FC dan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan pertama, jelas coach Teiko. Pelatih berusia 47 tahun itu juga optimistis Bali United mampu meraih hasil positif di laga ini. Dengan bekal sebagai tim tuan rumah, coach Teiko memohon dukungan dari para supporter setia serdadu teridatu untuk menyemangati perjuangan para pemain di lapangan. Saya pikir kehadiran supporter Bali United bisa memberi semangat buat kami sekaligus memberi tekanan untuk tim-tim lawan. Pasti kami di rumah, stadion Kapten Iwayandipta bisa mendapat hasil positif. Imbur coach Teiko. Faktor dukungan penuh langsung dari para supporter yang memadati stadion Kapten Iwayandipta tentu harus dimanfaatkan oleh serdadu teridatu untuk mengalahkan Kedah Darul Aman FC. Dengan hasil kemenangan, Basti akan mampu menaikkan semangat dan mentalitas para pemain Bali United untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Terima kasih telah menonton!